Intro Selamat datang di mata kuliah jaringan komputer Video terakhir, video kelima untuk chapter Computer Networks and the Internet Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai protokol layers dan history Topik pertama mengenai protokol layers dan service model Computer Networks itu sangat kompleks Dia terdiri dari banyak sekali komponen Karenanya cara untuk memanage struktur ini Dan seluruh diskusi kita mengenai network ini Akan mengacu, mengarah kepada sebuah konsep yang namanya layers Layers of network Contoh misalkan saya ilustrasikan Computer Networks ini diilustrasikan sebagai traveling menggunakan pesawat udara Bagaimana proses end-to-end transfer travel pesawat Dari mulai berangkat sampai dia tiba di tujuan Bagaimana sistemnya? Pasti melibatkan series of steps Melibatkan banyak sekali services Mulai dari pertama ketika dia mau pergi Beli tiket Check-in bagasi Datang ke gate Kemudian boarding Kemudian duduk di pesawat Take off Pesawatnya berjalan Setelah sampai di tempat tujuan Pesawatnya akan landing Keluar dari gate Claim baggage Kalau misalkan ada komplain Datang ke ticketing lagi Nah ini adalah layers Jadi setiap service diimplementasikan dalam sebuah layer Ini adalah ilustrasi computer network pun sama Kalau disini di air travel akan ada beberapa layer Dan setiap layer itu akan menyediakan services yang berbeda-beda Dan aktornya pun aktor dari setiap service itu pun berbeda-beda Mulai dari ticketing, baggage, gate, runway, dan routing services Mengapa layering ini? Pertanyaan penting Mengapa harus dibagi-bagi menjadi beberapa layer? Well, sepertinya salah satu alasan Mengapa kita Mengapa computer network diimplementasikan dalam layering adalah Untuk secara eksplisit Setiap struktur diidentifikasi Dan antar layer bisa diidentifikasi secara mudah Bagaimana hubungan antara satu layer dengan layer yang lain Nah, ada dua jenis reference model untuk layer utama dalam itu Pertama OSI dan yang kedua TCPIP Tapi itu nanti kita akan belajar lebih lanjut Alasan yang kedua adalah supaya modularisasi Prinsip yang sangat penting Sehingga kalau pun ada perubahan atau upgrade pada masing-masing layer Layer yang lain basically tidak akan begitu dipengaruhi Oke, sekarang kita lihat layer apa saja yang ada di dalam network Sebetulnya tadi sudah kita bahas Ada dua, ada OSI dan ada IP model Tapi yang akan kita lihat di sini yang IP model saja Oke, yang pertama ada yang disebut sebagai application layer Ini adalah layer yang melayani secara langsung aplikasi yang akan berjalan di atas komputer network Contohnya HTTP, IMAP, SMTP, DNS, dan sebagainya Turun ke bawah adalah transport layer Ini akan melibatkan proses memindahkan atau transportasi dari pesan yang sudah dibuat oleh application layer Nah, protokol yang terlibat dalam layer ini adalah Cuma ada dua, sampai sekarang TCP dan UDP Turun lagi ke bawah network Ini melibatkan proses routing dari paket atau datagram Dari satu tempat ke tempat lain Satu router ke router-router yang lain Protokolnya ada IP, internet protokol Dan juga ada routing protokol yang terlibat dalam layer ini Yang ketiga, link layer Nah, ini adalah layer yang melibatkan proses transfer data berupa physical, bit per bit Melalui link tertentu Ini contohnya ethernet, wifi, dan seterusnya Physical itu agak nyambung dengan link Tadi ini fisiknya Tapi pada kuliah kali ini, physical layer tidak akan kita bahas Kita cuma akan bahas empat saja Application layer, transport layer, network layer, link layer Oke, bagaimana proses setiap layer ini berinteraksi? Nah, pada level application layer Setiap aplikasi yang akan berjalan di atas internet itu akan mengenerate message yang mau dikirim Message ini akan diturunkan ke level yang bawah Di level transport dan dibungkus dengan header transport layer Di-encapsulasi ya, ini prinsipnya disitu Turun lagi ke bawah Turun lagi ke bawah akan di-encapsulate lagi Dengan header dari network layer Sehingga pada saat ini kita sebut sebagai segmen Segment yang di-produce dari transfer layer Dibungkus dan menjadi data gram atau paket Kemudian, tentu saja di bawahnya dibungkus lagi Turun ke bawah, link layer Dibungkus dan kita sebut sebagai frame Biasanya disini Ketika dibungkus menjadi header link layer Kemudian setelah ini Barulah dikirim ke tujuan Ya, dikirim ke tujuan Dan ketika sampai di tujuan Prosesnya dilakukan Tapi diulang secara terbalik Mulai dari frame Dibaca headernya Dibungkus Berubah menjadi Apa namanya, datagram Datagram dibuka headernya menjadi frame Kemudian berubah menjadi paket Ini adalah end-to-end view dari proses encapsulasi yang terjadi Dari source ke destination Paket Turun, transport layer Dibungkus menjadi segmen Namanya segmen sekarang dilakukan transport layer Turun ke network Dibungkus lagi Menjadi datagram disebutnya Turun lagi ke link layer Dibungkus lagi dengan header link layer Kita sebut sebagai frame saat ini Baru kemudian dikirim Sampai ke tujuan Dia akan dibalik begitu prosesnya Sekarang Sekarang dia akan dibuka Dibuka Terima kasih Sampai ke tahap awal lagi Message Yang akan diterima di destination Oke, nah itu secara umum Proses layering dan seri-seri Ini adalah materi utama kita Jadi setiap chapter nanti akan merepresentasikan Setiap satu layer dalam computer networks Terakhir kita akan membahas mengenai sejarah Nah ini Kita go through aja Pertama kali konsep paket switching dikenalkan tahun 60-an Kemudian Nah ini sejarahnya Pada tahun 61-64 Konsep paket switching ini sudah mulai dikenalkan Bagaimana cara kerjanya Bagaimana efisiensinya Kemudian mulai dikembangkan oleh proyek yang namanya ARPANET Ini militer Digunakan militer di US Kemudian tahun 72 Jadi jaringan komputer ini menjadi publik Begitu kan Dan ada network control protokol Sebagai salah satu protokol pertama Veriode berikutnya adalah ketika Apa namanya Jaringan komputer ini sudah saling terhubung satu sama lain Tahun 70 dikenal Aloha Net Satellite Kemudian tahun 74 Dikenalkan arsitektur untuk menghubungkan beberapa network Salah satu prinsip dari network yang sangat harus kita pegang betul-betul adalah Dia minimalis Best effort service model Stateless Decentralized Nah inilah prinsip-prinsip mendasar dari internet Arsitektur internet Nanti kita akan bahas Berikutnya prinsip ini harus kalian pegang secara konsisten Tahun 76 Mulai ada ethernet Pengembangan ethernet di Xerox Kemudian akhir 70-an Mulailah ada arkitektur yang proper Pada tahun 79 ARPANET memiliki 200 node Dan inilah periode di mana internet mulai di embrace Begitu ya tahun 80-an 90-an Banyak protokol baru Dan banyak penyetandaran network Ini penting TCP IP di deploy tahun 83 Tahun 82 SMTP email didefinisikan Kemudian DNS sudah mulai dikenalkan di tahun yang sama Untuk domain name to IP address translation Kemudian FTP TCP mulai mengenalkan prinsip congestion control Dan pada saat ini sudah terbentuk jaringan yang cukup besar Untuk menggunakan computer network Periode awal-awal era milenial Itu mulai ada komersialisasi internet dan mulai dikenalkannya web Teknologi web Tahun 90 ARPANET sudah tidak ada Tahun 91 NSF National Science Foundation Membuka NSFnet ini untuk komersial Dan pada tahun 90-an web mulai dikenalkan Era sekarang tahun 2005 Sejarah sudah makin berkembang Kapasitas transfer data sudah makin tinggi Tahun 2008 dikenal teknologi yang namanya software defined networking Jadi Management arsitektur network tidak hanya lagi berupa hardware configuration Tapi pemba Sudah bisa dilakukan Management melalui software 5G, 4G, Wi-Fi Ini merupakan Perkembangan yang cukup pesat Dalam konteks internet Silahkan kalian bisa cari informasi lebih lanjut mengenai history ini Dan seperti kalian tahu Cukup menarik begitu sejarah Baik Sampai saat ini kita sudah meng-cover Kulit-kulit saja Tapi cukup banyak sekali material Tapi masih kulit Mulai dari internet overview, protokol, dan seterusnya Mudah-mudahan Ini memotivasi kalian untuk Lebih mempelajari Chapter per chapter lebih detail di pertemuan berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video dan kesempatan yang lain Terima kasih Terima kasih.